hari pertama itu saya duduk aja susah GM jujur dipaksain untuk duduk bersilah itu kemudian saya nikmatin terus saya bersyukur sama Tuhan masih bisa dipertemukan dengan GM dengan kuasa roh kudus kemudian selesai meditasi itu puji Tuhan GM sakit di nyeri di punggung saya berkurang banyak sekali sehingga saya bisa duduk untuk duduk bersilah sempurna contohnya kalau keberlimpan kalau keberlimpan itu kan 24 jam kalau kita misalnya lagi butuh sekali butuh ledakan yang dasar kita bikin 1 jam atau 3 jam itu boleh apa enggak mohon GM memberikan afirmasi untuk asam lambung, terima kasih itu pentingnya meditasi cinta kasih kasta tertinggi itu jadi tujuannya meditasi cinta kasih kasta tertinggi itu adalah yaitu gitu terus makanya dibilang pemburnian kasta tertinggi ada di situ dan banyak hal yang sangat rahasia ada di situ saya enggak bisa jelaskan itu apa gitu ya tapi intinya yang membuat kita layak adalah Tuhan sendiri karena itu adalah kasih karunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat malam GM 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 semua ya Master sudah-sudah ya jadi bisa dimulai sekarang ya bisa dimulai ya baiknya jadi selamat malam semuanya para Master Master Ketuk Master Preni selamat malam terus untuk malam ini temanya itu ya kayak biasa ya jadi tanya-jawab bebas sampai jam setengah 12 waktu Bali jadi nggak ada metasi untuk malam ini bisa Mas Wawan dimulai atau bentar Master sih ada yang mau dibicarakan ah enggak ada GM silahkan dilanjutkan masa GM saya langsung mulai malam GM Master dan selesai live streaming bersama GM untuk peserta yang bertanya malam ini ataupun testimoni mohon untuk memperkenalkan nama dan dari daerah mana acara akan saya mulai dengan tanya-jawab dimana dimana sudah ada pertanyaan tertulis kiriman dari praktisi pertanyaan pertama pertanyaan pertama dari Mbak Rosalia Sepin saya coba jawab ya saya coba jawab ya jadi saran saya sih rajin-rajin pemurnian rajin-rajin meditasi cinta kasih ya sama firmasi keberlimpahan proteksi itu bagian dari itu bagian dari detok ya proses pembersihan pembersihan dari aura dari dari lumayan lumayan banyak jadi harus rajin bersih-bersih ya ya berikutnya mas kalau kalau menurut saya sih ikutin ikutin aja program pemerintah ya kalau kalau belum sempat vaksin atau ada halangan untuk vaksin ya sebenarnya afirmasi 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 yang ada di teknik kirak ya itu udah gak siap bisa dibilang bahkan tanpa afirmasi untuk covid sebenarnya kalau rajin pemburnian rajin meditasi cinta kasih rajin proteksi rajin afirmasi keberlimpahan udah pasti aman auranya udah kuat banget untuk untuk ini ya nangkal nangkal terinfeksi covid cuman itu berlaku untuk orang yang bener-bener fokus kemudian pakai teknik kirak tapi kalau gak fokus apalagi masih gabung-gabung dengan teknik lain ya bisa dibilang bahaya resiko terinfeksi virus covid sih besar banget gitu jadi resiko terkena infeksi covid besar banget kalau pemburniannya bolong-bolong dan masih gabungin teknik-teknik pakai teknik lain teknik dari aliran lain seperti itu jadi saran saya sih ya ikutin berita juga beraman ya ya berikutnya ya terima kasih pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ida Bagus Gunawan di Bali saya pernah terpapar covid-19 pada bulan februari tahun 2001 setelah ada acara ngaben kondisi saya saat itu jantung tensi gula darah struktur tulang dinyatakan bagus kecuali paru-paru infeksinya sudah melebar dan semuanya putih saya dalam keadaan kritis selama lima hari saya lakukan doa pencurahan roh kudus dan penyembuhan dengan kuasa roh kudus itu pun saya lakukan tidak rutin karena saya masih harus menahan melawan rasa sakit setelah sepuluh hari saya sudah dinyatakan negatif tetapi perasaan saya sekarang kalau keluar rumah mendengar berita tentang covid jadi cemas trauma mohon pencerahan terima kasih jadi rasa cemas khawatir itu kan bisa dibilang ada hubungannya sama aura yang bocor atau aura pada diri yang masih belum cukup apa namanya belum cukup solid dalam situasi saat ini aura kotor di lingkungan yang meledak bakal sering mengalami hal-hal yang seperti itu ya cemas khawatir gitu jadi saran sih tingkatkan pemburnian tingkatkan meditasi cinta kasih afirmasi kebelintan sama doa proteksi kalau cemas khawatir itu tanda auranya sudah cukup solid cukup kuat nahan serangan-serangan yang negatif dari lingkungan itu ciri-cirinya jadi kalau tiba-tiba muncul cemas khawatir itu biasanya ada aura yang bolong atau bocor jadi coba afirmasi kebelintahan doa proteksi mentasi cinta kasih rutin gitu kalau cemas itu mau hilang bisa dibilang ya udah cukup cukup stabil ya cukup stabil cukup kuat nahan infeksi dari lingkungan jadi infeksi disini banyak-banyak hal ya dari aura kotor dari macam-macam lah seperti itu ya silahkan masohan berikutnya terima kasih terima kasih jen pertanyaan selanjutnya dari bu santy bandung asam lambung saya sering kambuh sudah mau dua tahun padahal saya rajin meditasi baca doa proteksi dan baca afirmasi keberlimpahan apakah penyebabnya karena ujian atau cobaan mohon jen memberikan afirmasi untuk asam lambung terima kasih itu ya apa namanya coba rajin afirmasi proteksi sama afirmasi keberlimpahan coba terapi pakai tangan tempel di daerah lambung niat untuk tangan Tuhan hadirat Tuhan Yesus Kristus menjama memberikan kesembuhan yang ajaib musisat pada lambung ya semua dibulihkan bebas dari asam lambung seperti itu ya terbebas dari serangan roh jahat makhluk jahat orang kotor yang menyerang lambung sama ini apa namanya hampir masih keberlimpahan apa keberlimpahan supaya kadang-kadang pikiran ya pikiran itu pengaruh pengaruh kelam jadi serangan afirmasi keberlimpahan terima terima kasih terima kasih dengan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih maaf terima kasih 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 fifth entengsi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Nah kemarin itu Yang tadi umur berapa Pak? Yang Caca umur berapa? Caca, Caca Sekarang kelas 3 SMP Terus yang sekarang Yang cucu saya yang nomor 2 Dari anak saya di Lampung Itu juga lucu lagi Adiknya sakit panas Karena yang saya ada di HIPPOK Dia coba-coba Karena kita satu tim ya Kemarin itu ada kejadian Dosen gimana ya Itu Perbanas Itu Dia masuk rumah sakit Yaitu perutnya Perutnya kayak emah bukan Tapi di hari bukan Tapi mentret-mentret segala macam Gak enak Sudah dirawat di rumah sakit Gak sembuh Dibawa ke Apa Ke Paranulma juga gak sembuh Akhirnya denger Kabar Ada yang informasi Datang ke rumah Waktu itu Di rumah Terus Apa Kita Kita terapi Pas betulan Dapet itu Ilmu Apa Teknik Kita terapi Ternyata Diancur Alisa itu ada apa nih Kok Pak daya ganjel Saya ngebel ke Mantu saya di Lampung Coba Tolong Dilihat Titik mana aja Untuk Yang mengganggu Atau penyebab Sumber penyakit Namanya Pak Edi Namanya Pak Edi Iwono Ternyata Jadi posisinya itu Di perut itu Antara kulit Dan daging posisi Penyakit itu Virus itu Sudah Saya terapi kan Puji Tuhan Sehat Nah Terus ada yang kedua Yang kedua Pasien dari Tangerang Itu dia pernah Jatuh Terus ininya Jatuh Jadi ya Kayak orang Ngubuh lah Tiba ke rumah Kita terapi Kita pegang Dua hari Sembuh Nah terus Istrinya Istrinya Minta Diterapi juga Nah itulah Yang sekarang Jadi pikiran saya ya Begitu Saya pegang Mantu saya Itu tiba-tiba Manifes Manifes Terus kok Dia nulis Nulis apa-apa aja Yang menjadi Beban Penyakit Sumber penyakit Dari si istri Yang anak Tangerang tadi Pernyata Dia punya Beban pikiran Mata lalu Dari orang tuanya Terus pernah Dapat apa Dapat Dipermalukan orang Bila macam lah Nah terus Disitu ada juga Dia suruh Solat Tahajud Terus Apalagi gitu Dikerjakan Ternyata Apa Dikerjakan Sekian hari Ternyata Sembuh Itulah yang sekerja Di pertanyaan saya Apakah Mantu saya Terus Itu yang di Lampung Yang Yang apa Kalau kita ini Dia tahu titik-titik penyakit Terus Yang itu Yang sekerja Yang di Yang saya Yang perbuat Tapi Bisa Berasih informasi Ya kayak Karismatik lah Kalau orang Kelik ya Terus yang Satu lagi Yang anak saya Yang gede itu Bisa melihat Apakah itu Tapi Spontan Artinya tidak Tidak ini ya Spontan aja Tidak menggunakan Mata ketiga Kira-kira gimana Grandmaster Ya Kalau spontan Ya aman sih Pak Bisa dibilangkan Orang kudus Ngasih Ini ya Ngasih tuntunan Ngasih penglihatan Ya aman Kalau spontan Tapi kalau coba Di scanning Pakai mata ketiga Ya Untuk saat ini Resiko gitu Jadi Sebisa mungkin Hindari scanning Sebisa mungkin Hindari scanning Kalau Umpamanya Ada Pasien Minta Tenggi Langkah Yang Yang aman Menurut saya Yang pertama Yang tanya dulu Keluhannya apa Gitu kan Tanya detail Keluhannya apa Terus Kalau Hanya juga Udah ke dokter Belum gitu kan Terus dari dokter Kan ada Diagnosa kan Itu kira-kira Seperti apa Udah Terus Udah dikasih Apa Pengobatan Sama dokter Kan gitu Udah Baru Bisa Kita simpulkan Oh kemungkinan Apa Kemungkinan Apa Sebatas Yang kita Tahu Pengetahuan Tentang Tentang itu Tentang penyakit Sebatas Yang kita Tahu Kalau kita Nyambeleng Gak tau Apapun Karena Background Kita bukan Itu Bisa langsung Bantu Dalam doa Minta Yang Teknik Yang kita punya Bantu Dalam doa Untuk Sembukan Sakit Penyakit Yang dialami Oleh pasien Sakitnya Apa kan Seperti itu Sakitnya Apa Ya kira-kira Gitu Jadi Gak perlu Scanning Gak perlu Tahu Apa Langsung Terapi Bantu Sembukan Bantu Doa Bantu Sembukan Tapi Gak perlu Tahu Dia Sakitnya Apa Kalau Pas Kita Saat Di Terapi Itu Tiba-tiba Tuhan Kasih Penglihatan Kasih Petunjuk Kasih Tuntunan Ya Itu Bagus Berarti kan Ada Lakukan Tapi Kalau Gak Dapat Tuntunan Apapun Yaudah Gak Masalah Gitu Ya Cukup Itu Aja Terus Satu Lagi Master Ini Kalau Dulu kan Waktu Masih Menggunakan Kontifasi Kira Kan Agak Kasar Ya Ininya Energi Itu Menurut Istri Saya Yang Bisa Lihat Bisa Bisa Ketauan Tapi Kalau Sekarang Menggunakan Suara Kudus Kan Halus Nah Ini Lebih Lebih Dasar Lagi Selama Pandemi Ini Kan Sudah Ada Dari Tasik Malaya Dari Lampung Itu Bersamaan Pas Kebetulan Posisi Apa Yang Dita Juga Hampir Sama Jadi Terkilir Jatuh Naik motor Terkilir Terus Apa Pasien Tersebut Adalah Muslim Jadi Saya Menggunakan Afirmasi Ya Allah Ya Tuhan Yang Aku Cintai Aku Sayangi Aku Yakin Afimani Jadi Mereka Satuntun Supaya Bareng-bareng Apa yang Saya ucapkan Dia Ikutin Izinkan Aku Menggunakan Kekuatan Kuasa Mujat Intakasi Ilahi Penyebuan Untuk Mengubati Dan Menyebutkan Gangguan Pada Sakit Kakiku Hingga Sehat Selama Dua Hari Grandmaster Kelar Terus Langsung Yang 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 Bisa Lari-Lari Terus Yang Di Tangeran Bisa Naik Motor Lagi Itulah Yang Sekarang Saya Ini Penjuran Rok Kudus Begitu Biasat Makasih Grandmaster Ya Cuman ini Pak Kalau boleh Kasih saran Selalu Kalau terapi Saat ini Terbaik Selalu Dalam nama Tuhan Jesus Kristus Kristus Tapi Dia Geren Master Ya Gak Apa-apa Kalau Mau Sembuh Itu Saya Takutnya Kan Gini Karena Kita Ngomong Geja Iman Makanya Saya Tuntun Dia Pakai Secara Itu Aja Ya Allah Ya Tuhanku Aku Kalau Pakai Ya Tuhan Yesus Nanti Bertentangan Secara Iman Kan Saya Masih Ragu-ragu Makanya Karena Dia Mengikuti Ngomongan Saya Ngikutin Satu Masalah Gini Pak Untuk Penyembuhan Yang Teknik Yang Sekarang Bisa Dibilang Ya Pasiennya Gak Perlu Ikut Afirmasi Kan Belum Dapat Kuasa Apapun Kan Gak Punya Kuasa Apapun Pasien Afirmasi Pun Gak 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 Kan Ada Kuasa Yang Ngalir Gitu Jadi Kuasa Itu Ngalir Lewat Diri Kita Karena Ada Saluran Dari Penjuran Roh Kudus Kuasa Itu Ngalir Lewat Kita Bukan Lewat Pasien Pasien Gak Ada Jelur Apapun Karena Memang Dia Belum Dibuka Karena Kuasa Itu Ngalir Lewat Kita Doanya Kita Yang Doa Kita Yang Lakukan Terapi Pasien Gak Perlu Gak Afirmasi Apapun Gak Perlu Seperti Itu Kalau Kalau Umpamanya Beda Iman Bisa Minta Pasien Doa Menurut Keyakinan Pasien Gak Masalah Tapi Bapak Jangan Tuntun Jadi Bapak Jangan Tuntun Pasien Untuk Berdoa Kenapa Kenapa Keyakinan Beda Jadi Biarkan Pasien Berdoa Menurut Keyakinan Pasien Minta Tolongan Tuhan Untuk Kesembuhan Kan Kalau Bapak Langsung Kalau Bapak Ngajarin Pasien Dengan Keyakinan Pasien Aneh Bapak Bukan Muslim Jadi Doa Muslim Jadi Aneh Kan Ini Kuasa Rokudus Beda Gitu Jadi Kalau Ketemu Pasien Yang Beda Keyakinan Bukan Gak Gak Percaya Tuhan Yesus Ya Minta Pasien Tersebut Untuk Doa Untuk Keyakinan Mereka Seperti Itu Bapak Enggak Tuntun Dia Untuk Berdoa Versi Doa Mereka Kan Aneh Jadi Gak Nyambung Kan Kalau Bapak Tetap Doanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Untuk Kuasa Kesembuhan Kan Gitu Karena Kuasa Itu Dari Tuhan Yesus Kristus Gitu Gitu Tadi Dukun Tadi Apa Ya Itu Kata Master Jaya Saya Mbak Dukun Lagi Ya Cocok Jadi Saran Saya Seperti Itu Kalau Pasien Apalagi Bukan Enggak Percaya Tuhan Yesus Sebaiknya Pasien Biarin Doa Menurut Yakinan Pasien Apapak Doa Menurut Ajaran Yang Kira Berikan Kan Gitu Pak Gitu Masalah Seperti Itu Kalau Tuhan Mengizinkan Pasti Sembuh Kan Gitu Pak Kalau Tuhan Mengizinkan Pasti Sembuh Yang penting Diakini Diimani Ya Tuhan Iya Tapi Bapak Jangan Terus Akhirnya Apa Nuntun Pasien Doa Versinya Pasien Lah Bapak Jadi Tidak Nyambung Tapi Setelah Tuntun Tetap Saya Menggunakan Teknik Pencuran Kuasa Rudus Untuk Mengirim Gitu Ini Warning Dari Saya Hati Hati Jangan Campur Campur Hal Hal Yang Saya Ajarkan Dengan Yang Lain Gitu Ya Kalau Yang Sekarang Kan Hubungannya Dengan Kuasa Rok Kudus Kuasa Tuhan Kristus Yang Dicampur Dengan Hal Yang Lain Rawan Kena Covid Tau Maksud Jadi Rawan Bocor Rawan Bocor Rawan Serangan Rawan Infeksi Apa Namanya Aura Kotor Ya Itu Yang Tadi Saya Bilang Kalau Udah Dicampur Campur Ya Susah Untuk Nanggal Covid Seperti Itu Jadi Kalau Kayak Gitu Ya Vaksin Sudah Sudah Udah 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 Dua Kali Kan Kan Gitu Jadi Kalau Sering Campur Campur Gitu Ya Harus Vaksin Gitu Ikutin Program Pemerintah Jangan Terlalu PD Jangan Terlalu PD Gak Bakal Kena Virus Gitu Kan Kalau Mainannya Campur Campur Itu Bahaya Tapi Kalau Fokus Totalitas Fokus Totalitas Pure Di teknik Yang saya Ajarkan Ya Ya PD Boleh Kan Gitu Gitu Pak Jangan Sampai Nanti Nanti Jadi Masalah Gitu Dia Ngajarin PD Untuk Ini Untuk Namanya Atasin Covid Gitu Kan Ternyata Kena Juga Gitu Gimana Orang Campur Campur Gitu Gitu Makasih Makasih Ya Untuk Masihnya Sembuhan Untuk Masihnya Sembuhan Berarti Tuhan Kasih Ijin Ya Selama Ini Karena Saya Kan Janji Saya Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Kan Jadi Apapun Saya Punyai Sudahlah Ini Saya Bagi Kepada Yang Membutuhkan Kan Gitu Finsip Saya Gak Apa-apa Cuman Bukan Berarti Terus Bapak Ngajarin Doa Versi Agama Lain Versi Apa Lain Jadi Gak Nyambung Seperti Itu Lebih Baik Suruh Pasiennya Doa Doa Versi Kehap Kena Sengudulah Kayak gitu Bapak Tetap Pake Teknik Yang Kira Punya Kan Gitu Terima kasih Maaf Ya Bapak Itu kan Pelajaran Buat Yang Lain Juga Sama Seperti Ada Lagi Pak Cukup Ya Berarti Ya Oke Mas Berikutnya Ya Terima kasih Selanjutnya Dari Mbak Selanjutnya Selanjutnya Untuk Mbak Kistanad Mbak Indah Mbak Indah Persilakan Mbak Indah Malam Ya Malam Silakan Halo Halo Mbak Indah Halo apakah Ada masuk Suaranya Ya Sudah Silakan Saya mau Tanya Dua hari Yang lalu Tiga hari Yang lalu Kan Mama Saya Sakit Kemudian Saya Keesokan Harinya Menengok Kesana Kebetulan Itu Sampai Sana Udah Jam Meditasi CKS Saya Pinjem Kamar Mama Saya Untuk Meditasi Saat Meditasi Itu Saya GM Datang Dalam Meditasi Saya Terus Tuhan Yesus Juga Datang Kemudian Saya Menangis Selama Meditasi Itu Tapi Saya Nggak Lihat Apa-apa Tapi Keesokan Harinya Itu Anjing Mama Saya Mati Kemudian Besoknya Lagi Anjing Mati Lagi Itu Detox Atau Pembersihan Atau Gimana Apakah Aman Kalau Saya Tetap Misalnya Pas berkunjung Ke rumah Mama Saya Saya Meditasi Di Sana Itu Aja Master Terima Kasih Ya Detox Jadi Detox Nggak Apa-apa Kalau Sering Meditasi Itu Nggak Masalah Jadi Membuat Rumah Itu Lebih Bersih Lebih Murni Oh Gitu Baik Terima kasih Master Malam Silahkan Mas Baik Terima kasih Mbak Indah Untuk Selanjutnya Pak Pak Sas Moyo Dari Unggaran Pak Sas Moyo Dipersilahkan Selamat 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 Malam Selamat Malam Tinggal Di Unggaran Berarti Dekat Sama Gwakarup Lokasi Dekat Sama Gwakarup Gwakarup Halo Terima kasih Gwakarup 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 Berser Sama Gwakarup Banyak Berkat Banyak Berkat Bagaimana Bagaimana Testimoni Di tahun 2014 Saya Malam Keceperan Yang Suhu Berat Bagian Bagaimana 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 Tidak Saya tidak terlalu melakukan kesakitan, layaknya bagian tubuh saya dengan remuk maupun amputasi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kebetulan saya kan juga kejauhan juga GM. Nah, anehnya hafirmasi ini mirip dengan doa yang diantarkan oleh sesepose juga. Terima kasih. Saya sering animasi, sering meditasi. Kalau GM punya pesan untuk saya, saya terima kasih. Terima kasih, GM. Ya, Pak. Terima kasih belum mandi sih, Pak. Tadi kan suaranya putus-putus siapa ya? Kurang jelas suaranya. Tidak tahu kenapa. Bapak, tempatnya dekat gua kerap ya? Tidak jauh dari yang berawah. Tidak jauh. Ya, saran saya sih sering-sering ke sana, Pak. Maupun lagi dekat tempatnya. Iya. Oke, terima kasih. Itu dasyat banget itu tempat itu. Oh, iya. Ya, cuaca. Ibu. Tidak tahu. Tidak, tidak. Tidak, sampai saat busa juga. Juga, Pak. Jadi, saya kembalikan waktu ke beli. Oke terima kasih Pak Terima kasih Pak Untuk selanjutnya dari Ibu testimoni dari Ibu Siti Kurniasih, Yogyakarta Ibu Siti Dipersilahkan Ya terima kasih Mas Wawan, bisa terdengar jelas Mas Wawan? Jelas Selamat malam GM Selamat malam Master Selamat malam Mas Wawan dan Praktisi semuanya Perkenalkan nama saya Siti Kurniasih Dari Yogyakarta Dan mau testimoni Sedikit GM Sangat Berterima kasih Untuk Kedahsyatan yang luar biasa Untuk diri saya Jadi ceritanya Sebelum ditelepon Pak Aryawan itu Saya yang mengalami kesakitan Di punggung GM Sudah satu minggu berlangsung Jadi sebelumnya memang Saya mimpi Ada seseorang mengatakan Apakah kamu siap Untuk disalipkan Seperti itu Satu minggu sebelumnya Kemudian Setelah saya mimpi Kakak saya masuk rumah sakit Karena serangan stroke Kemudian Saya harus menunggu Karena Keluarga kakak saya Positif COVID Nah Waktu itu ada dilema GM Jadi dilemanya Saya berangkat Dengan resiko Berada di rumah sakit Di lingkungan Yang seperti Sekarang ini Atau Saya tetap Stay di rumah Sedangkan kakak saya Terbaring di rumah sakit Nah Saya terpaksa memilih jalan Untuk Saya merawat kakak saya Rumah sakit Dalam perjalanan Saya sebut Nama Tuhan Yesus Terus apakah ini Salip saya Tuhan Tolong melindungi saya Tuhan Tolong melindungi saya Tapi ternyata Di hari keempat Saya menunggu kakak Kejadian di rumah sakit Itu sangat Sangat aneh GM Jadi Rumah sakit Yang sebesar itu Kok gak ada orang Pas saya keluar GM Jadi saya hanya bertemu Satu satpam Dan dua Tukang parkir Sepeda motor Sampai Setelah keluar dari rumah sakit Itu badan saya dingin Dan merasa sakit Di punggung Bagian kiri Sampai akhirnya Pak Wawan Nelfon waktu itu Untuk Ada zoom Bersama GM Hari pertama itu Saya duduk aja Susah GM jujur Dipaksain untuk Duduk Bersilah Itu Kemudian Saya nikmatin Terus Saya bersyukur Sama Tuhan Masih bisa dipertemukan Dengan GM Dengan kuasa Roh kudus Kemudian Selesai Meditasi itu Puji Tuhan GM Sakit Nyeri Di punggung saya Berkurang Banyak sekali Sehingga Saya bisa Duduk Untuk Duduk bersilah Sempurna Seperti itu Dan saya nikmati Saya masih berharap Bisa ketemu GM lagi Di hari berikutnya Saya sampai WF WA Gliwawan WA Pak Ar Kaum Master Freni juga Supaya saya Kalau bisa Masih tetap diundang Untuk ikut Zoom bersama GM Dan puji Tuhan GM Untuk Malam ini Nyeri itu Sudah tidak Saya rasakan Sama sekali Jadi terima kasih GM Puji Tuhan Saya bersyukur sekali Maturnuun Sudah Ada Hira Yang Selama ini Walaupun Saya memang Lama Tidak afirmasi GM Karena Seperti lost contact Saya Mencari di Facebook Instagram Apa Telegram Kebetulan Saya belum gabung GM Jadi Agak terlambat Informasi yang terbaru Dan kemudian Hari itu juga Sama Pak Aryawan Dikasih filenya Dan langsung Saya print Saya langsung Afirmasi Hari itu juga Dan Mahadasyat GM Puji Tuhan Tersembuhkan Kemudian Untuk pertanyaan Saya GM Satu pertanyaan Dari saya Untuk Bermimpi Melihat Salib Yesus Itu Sering Sekali Terjadi Pada saya Setelah Mimpi Pasti Ada sesuatu Yang Harus Saya adepin GM Masalahnya GM Masalah Ataupun Kesehatan Apakah itu Memang Suatu pertanda Dari Tuhan Untuk saya GM Terima kasih Itu aja GM Maturnum Ya Bisa dibilang Itu Ujian Ujian Tuhan punya Rencana Yang Ajaib Dan Itu Rahasia Gak bisa Dicaritau Apa Ya Ikutin aja Apa Gendak Tuhan Ya Rajin-rajin Meditasi Terima kasih Ya Sekarang Sudah Dapet file Barunya GM Jadi Berjanjilah Dengan Kejadian Kemarin Mulai rajin Lagi Untuk Meditasi Kalau bisa Ajak Ini apa Ajak Keluarga Atau Saudara Yang Dulu Dulu Pernah Bergabung Ajak Untuk Ikut Lagi Kemarin Sempat Meditasi Jam 6 Sore GM Kemudian Kok ada Muncul Nama Kemudian Saya Konfirmasi Ke putranya Beliau Apakah Bapak Masih Menggunakan Hira Untuk Ini Karena Dulu Pernah Ketemu Di Gereja Sempat Kita Gak Pernah Ngobrol Tentang Hira Kemudian Bapak Itu Nanya Mbaknya Ngagem Kira Saya Jawab Iya Pak Cuman Yang muncul Itu Kemarin Tapi Saya Sampai Hari Ini Belum Ada Jawaban Lagi GM Dari Beliau Ya Kalau Itu Kalau Ada Bisa Ini Yang tadi Saya Bilang Apa Namanya Diajak Gabung Lagi Mungkin Masih Ada Orang Lost Contact Hilang Contact Gitu Kan Gak Harus Kemana Gitu Nah Bisa Diajaga Oh Iya Siap GM Terima kasih GM Manten Beli Wawan Pak Aryawan Cukup GM Monggo Bli Sudah Terima kasih Bli Wawan Terima Kasih Bu Untuk Selanjutnya Dari Pak Suyono Malang Pak Suyono Persilahkan Mas 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 Selamat Malang GM Selamat Malang Selamat Malang Para Master Dan Teman-teman Semua Ini Saya Mau Bertanya Tentang Membuat GM Saat Cahaya Itu Turut Datanglah Larilah Menuju Cahaya Itu Jangan Melihat Kebelakang Jangan Menoleh Kebelakang Percayakan Pada Aku Sisanya Yang Saya Tanyakan Apakah Membuat Ini Berkaitan Dengan Pengangkatan GM Saya Nggak Bisa Nggak Akan Jawab Itu Itu Kan Rahasia Sebenarnya Banyak Tuntunan Tuntunan Nubuatan Sabda Yang Rahasia Makanya Saya Minta Ke Master Untuk Skip Ya Itu Semuanya Skip Rahasia Jangan Di Sharing Nanti Apa Ya Belum Waktunya Nanti Gempar Ya Kalau Menurut saya Ya ikutin Nanjal Jadi Nggak Perlu Tahu Terlalu Detil Itu Apa Jadi Ikutin Nanjal Ya Ya Terima kasih Ya Sudah Mas Terima kasih Pak Siyono Terus Selanjutnya Dari Ibu Dokter Sumarni Jakarta Ibu Dokter Dipersilahkan Selamat Salam GM Master Pak 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 Semuanya Nama saya Sumarni Dari Jakarta Saya ingin Tanya Mengenai Bagaimana Cara Menjawab Jika Diledek Karena Ikut Kirak Diledeknya Karena Gimana Kira-kira Ajarannya Gak Bener Atau Gimana Gitu Oh Iya Diamkan Taja Bu Gak Perlu Dijawab Kan Yang penting Buktinya Kan Kita Ngomongin Masalah Kita Jelaskan Teorinya Atau Apapun Itu Ya Kalau Memang Apa Namanya Yang bersangkutan Gak Paham Susah Juga Karena Bisa Dibilang Kirak Itu Kan Bisa Dibilang Lain Daripada Yang lain Ya Tekniknya Lain Daripada Yang lain Banyak Hal-hal Yang Dijelaskan Secara Spiritual Mana Ya Kayak Di luar Kebiasaan Yang ada Di Spiritual Kan Yang Enggak Buktinya Iya Di Tendek Spiritual Gak Ada Yang Seperti Kira Di Tendek Spiritual Dimanapun Gak Ada Yang Seperti Kira 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 Kalau Dasarkan Yang Di Gereja Ini Ini kan Spiritual Kita Gak Ikutin Hal-hal Yang Hubungannya Sama Gereja Jadi Kita Kita Percaya Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kuasa Dari Tuhan Dan Gimana Cara Untuk Mendekatkan Diri Dengan Tuhan Gimana Cara Untuk Pemurnian Tapi Pake Versi Yang Kita Punya Jadi Memang Dilema Kalau Ada Orang Gereja Nanya Atau Ngedek Tentang Kira Kok Beda Memang Beda Karena Di Gereja Sendiri Banyak Yang Beda Beda Akhirnya Seperti Itulah Apalagi Kira 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 Ngomongin Tentang Dogma Dogma Di Gereja Ya Susah Gak Akan Ya Untuk Orang-orang Tertutu Bisa Paham Tapi Untuk Orang Yang Gak Terbiasa Ngomongin Hal-hal Spiritual Yang Sangat Dalem Ya Pasti Gak Gak Bisa Terima Nah Apalagi Itu kan Masih Sesama Orang-orang Yang Di Gereja Nah Terus Kalau Ngomongin Ke Orang-orang Spiritual Di Banyak Sekali Aliran Spiritual Tapi Apa Yang Diajarkan Dikirak Itu kan Sangat Revolusioner Sangat Revolusioner Hal-hal Yang Mereka Butuh Waktu Puluhan Tahun Untuk Melatih Dikirak Cuma Sekali Bisa Dibilang Sekali Klik Hasilnya Seperti Puluhan Tahun Di Tempat Lain Gitu Kalau Itu Dijelaskin Ya Kemereka Susah Gitu Jadi Kesimpulannya Ya Percaya Saja Percaya Saja Apa yang Diyakinin Kan Gitu Gitu Kalau Mereka Ya Gak Masalah Gitu Tinggal Tunjukkan Bukti Kalau Ada Sakit Penyakit Ya Coba Terapi Gak Siap Gak Gitu Gitu Lebih Karena Gak Perlu Dijawab Karena Kalau Dijawab Susah Sulit Sulit Gitu Ya Bisa Debat Kusir Ya 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 Makasih Yang kedua Mengenai Teknik Penyembuhan Wukijat Yang baru Apakah Harus Mengarahkan Lapak Tangan Atau Ditempel Atau Ditepuk Atau Bisa Jika Didoakan Atau Firmasi Saja Terima Kasih Ya Sebenarnya Kayak Ditempel Itu Kadang-kadang Memang Perlu Untuk Ditempel Ya Bu Ya Perlu Untuk Tempel Perlu Untuk Ditempel Kadang-kadang Ya tinggal Nanti Kita Feeling Aja Rokudis Bisa Kasih Tentunan Harus Ngapain Kadang-kadang Ada Perasaan Kayak Harus Nepok Harus Nempel Harus Kadang-kadang Cuman Cukup Doa Saja Dari Jarak Jauh Gitu Mengalir Mengalir Gitu Ya Ya Silahkan Mas Terima Kasih Bu Dokter Sumarni Untuk Selanjutnya Dari Ayudiyah Amarawati Dianyar Bali Persilahkan Selamat malam GM Apakah Kedengeran Selamat malam GM Master Dan Teman-teman Semua Perkenalkan Saya Ayudiyah Dari Giyanyar Bali Saya Mohon izin Untuk Bertestimoni GM Ya silahkan Ya Kira-kira Itu Tiga bulan Yang Lalu Pam Di rumah Itu Dicabut Karena Belum Bisa Bayar Tagihan Nah pada Saat Dicabut Itu Kami Sedang Tidak ada Di rumah Saya Dan Suami Sedang Tidak ada Di rumah Kemudian Saya Pasrahkan Semua Ketuhan Yesus Dan Mohon Yang Terbaik Karena Pada saat Itu Kami Memang Benar-benar Tidak Mempunyai Sejumlah Uang Tidak Mempunyai Uang Sejumlah Tagihan Tersebut Nah Akhirnya Bantuan Datang Gitu Kami Ada yang Membantu Sehingga Suami Pada saat Itu Juga Bisa Membayar Lunas Tagihan Pam Tersebut Nah Menurut Peraturan Karena Itu Hari Jumat Jadi Peraturannya Kalau Bayar Lunas Pada Saat Itu Hari Seninnya Baru Bisa Terpasang Lagi Nah Tapi Puji Tuhan Pada Saat Itu Pam Langsung Bisa Dipasang Tanpa Menunggu Hari Senin Lagi Seperti Itu GM Terima Kasih Ya Itu Aja GM Terima Kasih Selamat Malam Mas Terima Kasih Mbak Yudia Selanjutnya Pak Ipin Silahkan Pak Ipin Memperkenalkan Diri Dan Berkanya Selamat Malam Para Pertah Praktisi Dimanapun Berada Selamat Malam Para I.O. Semua Kota Dan Negara Selamat Malam Para Sulmet Para Master Dan Tidak Lupa Yang Terkasih Tercinta Yang Mulia Grand Master Ron Irianto Grand Master Monijin Sebelumnya Ini Ada Beberapa Pertanyaan Tapi Anak Saya Kayaknya Kepeng Ngumpul Sama Grand Master Ini Ya Boleh Silahkan Kok Malu Malu Selamat Malam Malam Besok Saya Ulang Tahun Mohon Berkatnya Oh Besok Yang Keberapa 13 13 Oh Ya Semoga Ini Semakin Pintar Ya Makin Pintar Makin Sehat Dan Ini Dapat Ranking Amin Gimana Hasilnya Setelah Ikut Kira Di Mana Di Pelajaran Gimana Lebih Cepat Tangkap Atau Gimana Jadi Gini Loh Grand Master Karena Saya Kesta Ini Dulu Memang Gimana Menurut Saya Ajaib Ajaibnya Itu Apa Kita Waktu Itu Tinggal Di Jogja Masih Di Jogja Saya Sudah Di Magetan Nah Istri Saya Masih Di Jogja Jadi Umur Berapa Bulan Itu Bibirnya Membiru Membiru Akhirnya Dilarikan Ke rumah sakit Di rumah sakit Terbesar Di Jogja Waktu itu Ditolak Langsung Ditolak Langsung Ini sudah Nggak akan Tertolong Ini sudah Mereka Memponis Ini Bakal Meninggal Gitu Akhirnya Lari ke Rumah sakit Di dekatnya Ya Nggak perlu Saya sebutkan Rumah sakitnya Ditolak Ditolak Juga Jadi Sudah Sudah Pokoknya Sudah Nggak Nggak Mungkin Tertolong Nah Yang Terakhir Itu Di Betesda Di Betesda Langsung Dikasih doa Sama Prawat Dan Suster Disitu Kondisi Saya Masih Di Magetan Dan Puji Tuhan Masih Bisa Diberi Umur Sampai Hari Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Kristus Berarti Cocok Ya Iya Karena Dua rumah sakit Besar Sudah Menolak Dan Memponis Nggak Mungkin Diselamatkan Nah Selama Dia Sekolah Itu Kan Teman Temannya Sering Ke Rumah Gitu Nah Di rumah Itu Saya Kan Rutin Menyalakan Dupa Ajaib Dulu Waktu Kapan Itu Saya Lupa Waktu Itu Sama Beli Wawan Itu Valentin Day Tahun Berapa Saya Beli Dupa Itu Banyak Sekali Minyak Ajaib Nah Setiap Saya Menyalakan Dupa Ajaib Temannya Yang Datang Itu Ya Kayaknya Memang Serangannya Dari Situ Ngejak Anak Saya Dupo Dupo Sampai Di sekolah Itu Dupo Datang Dupo Datang Mereka Kan Berpikir Dupo Itu Kayak Menyembah Setan Gitu Loh Ya Saya Kewatkan Ajaan Saya Sampai Nangis Nangis Saya Kasian Tapi Saya Perjatuhan Yesus Kristus Pasin Nanti Mengangkat Tanah Saya Oke Ada Beberapa Pertanyaan Grandmaster Masal Afirmasi Afirmasi Yang Custom Yang Kita Buat Sendiri Untuk Keperluan Kita Jadi Kalau Dulu Itu Kan Lebih Detail Dan Lebih Singkat Waktunya Lebih Dasyat Lebih Detail Afirmasi Detail Dan Waktunya Singkat Mungkin Bisa Bisa Dibuat 1 Jam Sampai 3 Jam Lebih Dasar Daripada Yang Dibuat 5 Jam Sampai 24 Jam Nah Untuk Teknik yang Terbaru Ini Apakah Itu Masih Berlaku Grandmaster Artinya Kalau Kita Buat Doa Dengan Penjaman Tangan Tuhan Yesus Kristus Dibikin Jam Atau Tidak Dibikin Jam Itu Beda Atau Sama Saja Atau Bagaimana Nah Juga Untuk Keterangannya Keterangan Tentang Kualitas Dan Kuantitas Kalau Dulu Itu Sempurna Mahat Tidak Terbatas Sekarang Ada Kata Sempurna Kata Tertinggi Artinya Kalau Cuma Ngomong Sempurna Atau Afirmasi Sempurna Dengan Kasta Tertinggi Apakah Sama Atau Beda Karena Saya Baca Ada Yang Sempurna Saja Ada Yang Sempurna Kasta Tertinggi Itu Pertanyaan Saya Yang Pertama Mohon Pencerahnya Panjang Banget Udah Gak Lupa Yang Pertama Tadi Lebih Detail Dan Lebih Singkat Apakah Masih Berlaku Jadi Contohnya Kalau Keberlimpan Aja Kalau Keberlimpan Itu 24 Jam Kalau Kita Lagi Butuh Sekali Butuh Ledakan Yang Dasat Kita Bikin Satu Jam Tiga Jam Itu Boleh Apakah Ya Prinsipnya Apa Yang Membuat Diri Yakin Jalan Lakukan Jadi Apa Yang Membuat Diri Yakin Lakukan Jadi Mau Berapa Jam 24 Jam Itu Oke Oke Terus Bahkan Tanpa Dikasih Waktu Tetap Oke Karena Yang Sekarang Itu Kan Bisa Dibilang Udah Dasyap Dasyap Banget Dasyap Banget Terus Apa Yang Kita Butuhkan Itu Pasti Akan Terkabul Ya Biarpun Itu Sebenernya Nggak Terlalu Titil Nggak Terlalu Titil Beda Sama Yang Dulu Kan Harus Panjang Sekarang Sekarang Cuman Simple Aja Yang Kita Yakin Itu Pasti Yang Terkabul Jadi Udah Udah Banyak Perubahan Oke Berarti Tidak Usah Detil Nggak Apa Apa Terus Begini Grandmaster Ada Sabda Yang Membuat Saya Itu Gimana Ya Sedikit Resah Sedikit Ada Sabda Dan Sabda Itu Keluar Dua Kali Saya Ingat Benar Yaitu Sabda Tentang Tanpa Celah Jadi Anak-anakku Intinya Kan Gini Anak-anakku Yang Berhak Memasuki Dunia Baru Adalah Anak-anakku Yang Murni Tanpa Celah Itu Dua Kali Muncul Grandmaster Sabda Itu Saya Menafsirkan Aduh Tanpa Celah Itu Kan Berat Sekali Artinya Yang Seperti Apa Selama Ini Kan Kami Keluarga Perdomanya Yang Penting Kan Ikut Apa Yang Diajarkan Grandmaster Kalau Harus Ada Keterangan Tanpa Celah Itu Yang Seperti Sedangkan Kami Merasa Selalu Kotor Selalu Tidak Murni Tidak Bersih Untuk Itulah Kami Selalu Memurnikan Diri Apalagi Kemarin Diperkuat Dengan Testimoni Dari Master Zai Bahwa Jejaknya Masih Ada Dan Grandmaster Bilang Juga Ya Sampai Nanti Sampai Dunia Baru Terwujud Ya Mungkin Apakah Kalau Sabda itu Turun Berarti Ada Sesuatu Yang Harus Diketahui Oleh Semuanya Apalagi Sudah Dikonfirmasi Oleh Grandmaster Mungkin Bisa Untuk Menenangkan Kami Apakah Tanpa Celah Itu Bagaimana Jadi Ini Ya Memang Harus Di Dunia Baru Itu Tanpa Celah Tanpa Ada Keketoran Sedikit Pun Karena Kalau Ada Itu Mungkin Masa Ke Dunia Baru Itu Yang Pertama Terus Bagaimana Kita Bisa Mencapai Kondisi Tanpa Celah Ya Dengan Semakin Menyatuk Dengan Tuhan Menyatuk Mencintai Tuhan Dengan Seutuhnya Dengan Sepenuh Hati Sepenuh Jiwa Sepenuh Akal Budi Ya Nanti Tuhan Yang mengangkat Semuanya Yang membuat Kita layak Tuhan Bukan Atas Usaha Kita Tapi Atas Kerasi Karunia Dari Tuhan Jadi Pada Saatnya Nanti Yang membuat Layak Itu adalah Tuhan Bisa Dibangkat Karunia Bukan Karena Kita Yang Mati Matian Apa Berjuang Gitu Enggak Enggak Seperti Tapi Lebih Karena Kita Apa Apa Namanya Menyatu Menyatu Mencintai Tuhan Itu Membuat Kita Layak Tuhan Yang Itu Membuat Kita Layak Gitu Jadi Bisa Dibilang Kasih Karunia Bukan Karena Perjuangannya Wah Enggak Akan Ada Yang Sanggup Percaya Enggak Akan Ada Yang Sanggup Apalagi Dalam Kondisi Dunia Yang Seperti Ini Waduh Pikiran Kebalak Balik Itu Gampang Seperti Itu Tapi Pas Waktunya Tiba Ya Tuhan Istilahnya Mengangkat Mengangkat Kita Ke Suatu Tempat Yang Kejahatan Tidak Dapat Jangkau Nah Disitu Kan Layak Utomatis Layak Gitu Tanpa Celah Jadi Ini Lebih Tenang Jadi Meditasi Cinta Kasih Kasta Tertinggi Itu Jadi Tujuannya Meditasi Cinta Kasih Kasta Tertinggi Itu Itu Terus Makanya Dibilang Pemburnian Kasah Tertinggi Ada Disitu Dan Banyak Hal Yang Sangat Rahasia Ada Disitu Saya Tidak Bisa Jelaskan Itu Apa Tapi Intinya Yang Membuat Kita Layak Adalah Tuhan Sendiri Karena Itu Kasih Karunia Seperti Itu Bukan Karena Perjuangan Kita Tapi Karena Tuhan Yang Memberi Itu Jadi Yang Penting Adalah Bisa Mencintai Tuhan Dan Menyatu Dengan Tuhan Itu Kuncinya Makanya Gunakan Meditasi Cinta Kasih Sayang Loh Dikasih Tekniknya Kan Gak Dipakai Aduh Sayang Itu Pertanyaan Bagus Banget Itu Tujuannya Meditasi Cinta Kasih Kenapa Itu Pertanyaan Saya Kemarin Itu Tujuan Meditasi Itu Ya Itu Iya Satu lagi Grandmaster Satu lagi Grandmaster Beberapa Bulan Yang Lalu Masih Di Tahun Ini Saya Dapat Sabda Tuhan Menginstruksikan Untuk Saya Membuat Formasi Bintang Daud Dari Bambu Kuning Ajaib Saya Tidak Begitu Perhatikan Karena Grandmaster Tidak 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 Dime Meditasi Kedua Di hari Yang Selanjutnya Tuhan Mengistriskan Lagi Bahkan Sampai Ngasih Deadline Kalau Ini Tidak Dibuat Ya Sudah Kesempatan Mu Sudah Lewat Jadi Formasi Bintang Daud Dari Bambu Kuning Ajaib Itu Bener Apa Enggak Grandmaster Yaitu Jadi Bisa Dibilang Enggak Seperti Itu Kadang-kadang Kita harus Hati-hati Sama Tuntunan Ya Harus Hati-hati Sama Tuntunan Terus Apalagi Kalau itu Sampai Kesannya Kayak Ngancam Ngancam Oh Gitu Mesti Hati-hati Hati-hati Sama Ego Kita Kadang Ego Itu Yang Akhir Dia Jadi Ini Apa Semacam Namanya Ego Ego Kan Lari Negatif Kan Ya Dia Larinya Jadi Bikin Semacam Gangguan Gangguan Halusinasi Apa Jadi Kadang Kadang Gak Segampang Itu Juga Kita Bisa Terima Sabda Kan Jadi Memang Harus Hati-hati Ini Adalah Dunia Spiritual Kalau Kita Gak Hati-hati Gak Terlalu Banyak Tahu Tentang Spiritual Yang Andai Juga Kita Dijebloskan Kejurangan Sama Halusinasi Ya Nah Itu Kenapa Sabda Sabda Itu Saya Harus Tahu Mana Yang Boleh Dishare Mana Yang Gak Boleh Mana Yang Rahsia Mana Yang Itu Palsu Atau Penyesatan Gitu Emang Rumit Cuman Ya Itulah Fungsinya Guru Iya Betul Sekali Jadi Jangan Coba Coba Mengesplorasi Sendiri Itu Bahaya Apalagi Kalau Ancam Begitu Jangan Kemana Lagi Saya Gak 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 Pernah Pintahkan Iya Nah Berarti Ketahuan Grandmaster Kalau Ada Kata-kata Mengancam Sudah Pasti Itu Palsu Iya Mana Ada Tuhan Gak Pernah Mengancam Betul Iya Iya Bener Sekali Terus Gini Grandmaster Kata Kunci Itu Udah 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 Tau lah Haranya Kemana Ya Iya Oke Ya Paham Grandmaster Lalu Ini Saya Mau Sedikit Testimoni Awal 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 Turun Teknik Meditasi Cinta Kasih Kasta Tertinggi Grandmaster Menginstruksikan Di jam Jam 6 Sama Jam 12 Jam 6 Sama 12 Ya Kami Langsung Paktikan Kamis Keluarga Tapi Kok Saya Gak Bisa Merasakan Ledakan Pemurnianya Dua Kali Sampai Saya Mana Ini Ledakan Pemurnianya Saya Kok Tenang Tenang Aja Artinya Gak Ada Reaksi Detok Di Tubuh Saya Biasanya Kan Saya Bisa Merasakan Itu Nah Bedanya Ketika Pertama Kali Ketemu Grandmaster Secara Daring Seperti Ini Di Tanggal 19 Juli Kemarin Baru Terasa Detok Baru Terasa Walaupun Tanpa Musik Walaupun Tanpa Musik Dan Perbedaannya Kami Disini Kan Tidak Jam 12 Jadi Selamat Dua Hari Kemarin Kosong Itu Rasanya Rindu Sekali Kok Gak Ada Zoom Meeting Lagi Dengan Grandmaster Nah Pujitan Sekarang Ada Terima Kasih Grandmaster Atas Meluangkan Waktu Untuk Kami Kami Ini Mohon Bimbingannya Terus Untuk Kami Kami Dari Praktisi Yogyakarta Terima Kasih Pak Ipin Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Dan Kekurangan Puji Tuhan Yesus Kristus Saya Kembalikan Kepada Bri Wawan Monggo Bri Baik Terima Kasih Pak Ipin Untuk Lagi Satu Mbak Dian Utami Mbak Dian Dipersilahkan Selamat Malam Mas Selamat Malam Master Aku Orang Titip Pertanyaan Minyak Ramuan itu Masih bisa Dipakai Minyak Soalnya Aku buat Hand sanitizer Sama Buat Itu Seperti Infektan Jadi Aku Campurin Satu Tetes Minyak Kayak Putih Sama Satu Sendok Alkohol Sendok Teh Terus Sama Air Sama Batu Buat Aku Bawa Kemana Mana Jangan Lupa Kasih Doa Pasti Itu Tidak Ketinggalan Iya Iya Sudah 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 Otomatis Makanya Aku Kemarin Aku Tanya Mas Selesai Masih Bisa Dipakai Enggak Masih Ya Udah Aman Aman Enggak Aman Soalnya Itu Juga Pakai Alkohol Kan Sudah Lama Sebelum Momo bilang Alkohol Itu Free Jadi Ya Gak ada Lost Contact Jadi Aku Coba Sendirah Aku selain Semuanya Tetap Pakai Doa Sama Aku Mau Test Ini Apa Daun Daun Ujung Kucuk Merah Yang Momo Ketikin Dulu Yang Aku Minta Ujung Dikasih Dikasih Kucuk Merah Tadinya Kan Bebek Kumas Drop Sering Drop Jadi Sama Kertas Ajaib Yang Biru Sama Daun Tucuk Merah Aku Tempel Di Batre BB Yang Bisa Aku Bawa Sekarang Masih Ijo Sampai Sekarang Ini Dari Tahun 2015 Udah Itu Aja Ya Terima kasih Mo Salam Terima kasih Mas Salman Terima kasih Mbak Baik James Kebetulan Ini Stok Antrian saya Sudah habis Dan jam Di Bali Sudah menunjukkan 11.27 Bagaimana Apakah acaranya Stop Atau bagaimana Maaf Ya Itu Bagaimana Peserta Ada yang Mau Ngajin Pertanyaan Peserta Belum Ada Mungkin Kalau Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Mungkin Langsung Dipersilahkan Untuk Hidupkan Mic Selamat Selamat malam Di sesi Yang Di sesi yang Saya Bertanya JM Dengan Situasi Yang Seperti Ini Kan Kita Diharuskan Di rumah Selain Pemurnian Yang Kita Lakukan Otomatis Kita Juga Mungkin Namanya Perlu Hiburan Jadi Hiburan Yang Menurut JM Itu Bisa Membantu Pemurnian Itu Yang Aman Untuk Tidak Merusak Pemurnian Jadi Mohon Dibantu JM Apa Mungkin Kira-kira Apakah Mungkin Kami Bisa Aman Melihat Pertandingan Pertandingan Olahraga Film Atau Mungkin Ada Rekomendasi Dari JM Untuk Kami Biar Bisa Membantu Pemurnian Menjaga Pikiran Untuk Tetap Positif Terima Kasih Ya Kalau Hiburan Bebas Bisa 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 Nonton Film Nonton Lagu Nonton Apapun Itu Aman Saat ini Aman Terus Ya Kalau Ada Ada Apa Namanya Ada Minat Di Healer Atau Di Penyembuhan Musisat Bisa Sering-sering Nonton Video Video Penyembuhan Musisat Yang karismatik Dari Gereja Gereja Kan Banyak Boleh Nonton Itu Bagus Itu Ya Itu Aja Nggak Nggak Ada Saran Menurut saya Aman Nonton Film Apapun Aman Termasuk Mungkin Film-film Yang Berbau Genkri Horror Itu Kerasan Bagaimana Aman 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 Terima kasih Jam Silahkan Oh iya Ini Udah Jam 22.30 Mas Mawannya Baik Waktunya Udah Seleseng Jadi Sampai Sini Dulu Terus Besok Belum Tahu Bisa Meeting Atau Nggak Nanti Dikabarin Mungkin Besok Pagi Atau Siang Dikabarin Untuk Bisa Meeting Bisung Gitu Mas Mawan Baik Terima kasih Jam Terima kasih Jam Terima kasih Jam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih